Intro Belum menjadi anggota Dewan sudah berhasil membawa program dari pemerintah pusat untuk dibagikan kepada rakyat kecil apalagi kalau sudah jadi pasti bakal banyak program pengentasan kemeskinan yang diturunkan dengan mudah yaitu caleg DPR RI DAPIL 8 dari Partai Nasdem Dr. Anda Itatri Wibawati AKMSI didampingi Haris Wicaksono Wibowo caleg DPRD Jatim DAPIL 11 dari Partai yang sama berhasil membawa bantuan bibit bawang merah sebanyak 100 ton yang dibagikan kepada 10 kelompok tani Paket bantuan berasal dari program diskresi kementaan RI dilengkapi dengan pupuk organik cair sebanyak 800 liter pupuk hayati cair 800 liter pupuk padat NPK non-subsidi sebanyak 15.000 kg hingga monsa atau plastik 500 roll penyerahan bantuan dilakukan di tiga lokasi berbeda yaitu di Pogtan Tutwuri Desa Ngadiboyo Kecamatan Nugyoso Pogtan Tani Makmur di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor serta di Pogtan Putra Maju Dusun Ngerandu Desa Putren Kecamatan Sukomoro Menurut Bunda Itat tujuannya mendatangkan paket bantuan ini untuk membantu permasalahan-permasalahan yang kerap dihadapi petani bawang merah di Nganjuk mulai dari masalah bibit hingga pupuk Alhamdulillah hari ini kita membagi bantuan Bipin Bu Brambang, Bu Organti, Pupu Hayati, Pupu Paget, dan Musa di semua kelompok petani Alhamdulillah ini juga program yang baru pertama kali diterima di Kabupaten Nganjuk yaitu program diskresi dari Menteri Pertanian dimana selama ini belum pernah memang diturunkan dana tersebut di Kabupaten Nganjuk apabila saya sebagai calon yang sudah mendapatkan awanak untuk membagikan atau menyalurkan bantuan bibit berambang dan musa Hari ini saya sudah ke Rejoso, Bagor, Sukomoro, Gondang, Ilangan di beberapa kejamatan yang sudah kita datang Saya sangat berharap bisa meringatkan para petani yang saat ini mungkin merasa berat untuk membeli buku atau membeli buku Sementara itu, Laduni, Ketua Kelompok Tani Putra Maju, Dusun Ngerandu, Desa Putren, Kecamatan Sukomoro menatakan Bunda Ita belum menjadi anggota dewan sudah berhasil menurunkan bantuan-bantuan bibit dan pupuk dari Kementan RI untuk Petan Nganjuk Program seperti ini menurut Laduni baru pertama kali ada dan terjadi di Kabupaten Nganjuk Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bunda Ita juga Bapak Ries Jato yang telah mengucapkan bantuan di Kabupaten Satu Bidang yang telah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ries Jato yang telah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ries Jato yang sebetulnya tidak saja telah memanaukan kepada Bapak Ries Jato Anehnya bantuan bukan didatangkan oleh pejabat atau anggota DPR RI di pusat Melainkan oleh caleg DPR RI Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih